TANGKER TANGKER itu udah mulai dijadiin HYPER Tapi tentunya ada tanker-tanker yang di season 22 ini tuh masih bagus juga loh Buat dijadiin bagian penerima damage alias jadi tanker pada umumnya Jadi disini kita bukan bahas HYPER TANK ya Dan hari ini kita bakalan bahas 7 tanker terbaik di season 22 menurut Charles Studios pastinya So tanker kita yang pertama itu FRANKO Ya list kita diawalin sama tanker yang bisa dibilang susah-susah gampang ya Ya susahnya tentunya di skill mancing mania mantapnya guys Gak semua orang punya feeling yang bagus buat mainin skill ini secara efektif Selain area skillnya yang langsing banget ini Waktu FRANKO pake skill iron hooknya ini tuh Kalian bakalan nungguin animasi si hooknya maju dulu buat beberapa saat juga Sementara target yang kita incer itu pastinya gak bakal pasra dong Bakalan bergerak-gerak Jadi ini tuh salah satu alasan yang bikin FRANKO ini agak jarang keliatan dalam match Soalnya pake hero ini tuh ya bener-bener harus feeling banget guys Padahal kalo si usernya itu tuh apik mainin hero yang satu ini Skill ini tuh pastinya efektif banget buat culik-culik musuhnya Atau bahkan culik buff musuh juga Ya nyebelin banget deh pokoknya kalo keterik sama hooknya FRANKO Selain itu FRANKO ini tuh juga termasuk salah satu tanker Yang bisa dibilang terbaik untuk ngamanin musuh-musuh linca Ya tau dong skill ultimate bloody houndnya FRANKO itu tuh punya efek suppress Yang tentunya gak bisa dilepas sama siapapun di lane of dawn Kalo udah ketangkap sama skill yang satu ini Selincah apapun musuh yang ketangkap sama FRANKO itu Harus pasrah buat dikeplak-keplakin sama FRANKO ini selama 1,8 detik Jadi kalo udah ketangkap sama FRANKO ini Yaudah siap-siap meninggoy dikeroyokin sama FRANKO dan kawan-kawan aja Oke lanjut ke hero selanjutnya Hero selanjutnya itu kita punya Hylos Ya tanker yang baru aja dapet skin baru Iron State ini tuh pantas banget masuk ke jajaran tanker-tanker terbaik di season ini guys Tanker yang terkenal dengan HPnya yang super tebel pas udah masuk late game ini tuh Efektif banget buat dipake ngerusuh-rusuh di early game Pake skill ring of punishmentnya Kalo di early game kalian langsung ngerusuh ke buff musuh Kalian itu udah bisa bikin core lawan pusing waktu ngebuff Buka aja nih skill area sejuk-sejuk segeri nih Nanti juga musuhnya bakalan pusing sendiri deh Selain itu Hylos ini juga dilengkapin sama skill stun tergampang buat dipake menurut gua Sekali colok, musuh bakalan diem buat 1 detik Efektif banget buat dipake dalam match Dipake nolong bisa, dipake kabur bisa, dipake buat cover team juga pastinya bisa Pokoknya multifungsi deh Kalo mulai sekarat, tinggal buka jalan tol Musuh lawan arus jadi lambat, temen ngikutin arus jadi cepet Ditambah kalo Hylos ini ngetame di jalan tolnya Dini bakalan dapetin pemulihan HP Cuman yang perlukan ingat, Hylos ini tuh kalo lagi war skill 2 nya itu bakalan nyala terus kan Soalnya ini tuh penghasil damage terbesar dari Hylos yang cukup ditakutin musuh Nah skill ini tuh konsumsi mana nya lumayan Dan kalo mana nya itu udah abis Hylos itu bakalan tetep bisa pake skill nya Cuman yang disedot itu HP nya Jadi jangan sampe gak diperhatiin ya Tau-tau sekarat gara-gara skill nya sendiri gak lucu kan Oke kita lanjut lagi Semangat banget nih gua kalo bahas hero tank Ya hero selanjutnya itu Glue Yoi, tanker kece yang satu ini tuh salah satu tank yang kalo menurut gua tuh enak banget buat dimainin guys Skill CC ada Pas glue mukul ke tanah pake skill 1 nya Dia bakalan ninggalin jeli kecil di tanah yang akan meledak Dan kalo ada yang kena efek ledakannya itu bakalan kena efek immobilize Skill 2 nya pas dilemparin juga lagi-lagi bakalan ngasih efek immobilize Dan kedua skill ini tuh pastinya ngasih damage Plus kalo di combo, glue ini jadi punya skill dash juga Terus yang paling menarik tentunya kemampuan buat berubah jadi potongan-potongan kecil Yang bikin dia ini bisa ngeheal pas lagi sekarat Dan ngasih damage buat unit-unit di sekitar glue Plus kemampuan unik yang bisa bikin glue ini bisa nempel ke badan musuhnya Buat bikin musuh itu hidupnya susah Pokoknya hero yang satu ini tuh wajib banget kalian coba guys Serius, asik banget maininnya Next tanker yang pastinya gak kalah asik sama glue ya Bugs ya Hero yang kalo boleh gua kasih gelar Pastinya gua kasih gelar tanker roamer terbaik selain of dark Kemampuan Bugs ya buat berubah jadi roda ini tuh sesuatu banget ya guys Pas udah jadi roda, Bugs ya ini tuh bisa kemana aja dengan super cepet Makanya gua bilang dia ini tuh roamer yang bagus banget Liat ada yang butuh bantuan? Gas aja langsung Damage? Ada dong Skill 2 shield of spiritnya ini tuh berasa skill unlimited gitu ya guys Dia ini tuh bisa dilempar terus-terusan selama lemparan Bugs ya ini berhasil ngehit hero lawan Atau monster jungle Jadi kalo lagi teamfight atau bahkan temen satu tim Bugs ya itu lagi ngebuff Bugs ya ini bakalan efektif banget buat dipake ngebantu Ya walaupun dia ini tanker, urusan damage masih bisa diandelin deh Dan yang paling jadi favorite gua sih ya skill pasifnya ya Tiap ada musuh yang punya kemampuan regen, Bugs ya pasti jadi pilihan gua NOD, si Albert, Dominus Ice, gak usah coy Bugs ya ini tuh punya efek yang sama kayak kemampuan item-item tadi Tinggal ngasih damage ke si musuh, Bugs ya itu bakalan langsung ngurangin kemampuan regen si hero musuh itu Jadi ya lumayan buat hemat slot item Lanjut tanker yang gak kalah mantap kita selanjutnya Akei Bentuk boleh lucu ya, tapi kalo urusan war, Akei ini tuh gak bisa dianggap prime cuy Nah buat yang gak tau, dulu pada zamannya kungfu panda yang satu ini tuh sempet jadi langganan band loh Anak lama yang sempet ngerasain, mana hayo suaranya Iya tanker yang satu ini tuh dulu sempet banget jadi rebutan Yang paling menonjol dari Akei ini tuh pastinya ya skill hurricane dance-nya ya Sekali muter, si Akei ini bakalan bikin formasi musuh berantakan, carut-marut gak karuan Bahkan di tangannya yang tepat, kemampuan muter-muter gamingnya ini tuh bisa banget dipake buat ngejepit musuh-musuhnya Akei Sampai gak bisa bergerak kemana-mana selama Akei ini masih muter Dan durasi puterannya Akei ini tuh lama cuy, 3,5 detik Jadi kalo udah ngejepit, yaudahlah Makanya Akei ini tuh sebenernya masih boleh banget buat dikulik-kulik guys Sampai jumpa Iya lanjut, kita ke tanker favorit gua Kufra Kalo baksa itu selalu gua amanin kalo ketemu hero-hero regen Kufra ini pastinya jadi hero prioritas gua Kalo di tim musuh itu ada hero-hero ngedash yang pastinya bikin kita itu kelimpungan buat hadapinnya Karena hero-hero terbang-terbang gaming itu tuh bakalan pusing banget buat hadapin hero yang satu ini Iya tanker yang terkenal karena tangannya kelewar-kelewar ini tuh semua skill-nya itu skill CC guys Skill 1 dashnya itu skill open war yang oke banget guys Ada efek knock-upnya Skill ulti peluk-peluk gamingnya bakalan hasilin efek stun kalo pelukannya itu ngehantem dinding Sama pastinya skill 2 bouncing ballnya coy Sekali Kufra mantul-mantul segala jenis dash yang ada di land of dawn itu bakalan mental balik dan bikin kombo hero-hero dash jadi kecancel Gak semua jenis dash bisa ditahan sih Tapi sebagian besar skill dash yang ada itu ya ketahan sama skill ini Jadi ya buat hero-hero kayak Fanny, Lancelot, Gusion, Link dan hero-hero terbang-terbang lainnya Kalo ketemu user Kufra yang jago ya paling gigi jari aja Nah tinggal satu nih guys Siap-siap aja nih nunggu komen protes gara-gara tankernya gak dimasukin Gapapa lah ya Kita gas terus Dan tanker terbaik terakhir yang ada di list gue itu Tigreal Kalo gue sih nyebutnya ini tanker perubahan nasib ya Kalo ada player yang jago main hero yang satu ini Kondisi kalah pun masih ada harapan buat comeback Soalnya Tigreal ini tuh menurut gue salah satu tanker yang bisa banget ciptain momen buat balikin keadaan dalam match Sekali ada musuh kerumunan dikit Tinggal ditarik pake ultinya biar ngumpul Terus didorong ke arah yang sesuai Habis itu bantai-bantai deh Serius ini tanker yang bagus-bagus-bagus banget Skill CC ada Damage ada Nyiptain momen bisa Rusuh buff jangan ditanya Pokoknya fix lah Tigreal ini mantap No debat Oke jadi itu tadi 7 tanker terbaik menurut gue ya Buat kalian yang gak setuju gak masalah Namanya juga kan menurut gue Tinggal bikin list versi kalian aja di kolom komentar Nah karena pembahasan gue udah selesai Berarti ya sekarang waktunya gue harus pamit Akhir kata thanks for watching Salam solo public and see you again in my next videos Bye 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 selamat menikmati